Pusaka Negeri Taili Jilid 11. Terdengar letupan keras ketika dua buah pukulan sakti saling beradu. Cujiang tergetar. Dia tidak menghindar, juga tidak balas menyerang. Sedangkan wajah Aoyang Jongsan tampak angeri dan ketakutan. Dia mundur selangkah demi selangkah. Mungkin, baru pertama kali itu dia berjumpa dengan seorang manusia yang mampu menerima pukulan yang disertai dengan seluruh tenaganya. Aoyang Jongsan mundur, mundur dan mundur lagi sehingga dia sudah mundur sampai delapan langkah. Cujiang cepat melesat kehadapannya dan berseru dingin. Dengan sejujurnya ku beritahu kepadamu, bahwa engkau pasti mati hari ini. Wajah Aoyang Jongsan mengerut dalam, keringat bercucuran membasai kepala. Dia tak mundur lagi. Segenap jago-jago pengiring putra Raja Biau serempak berdiri dengan mulut terlongong-longong. Dendam dan kebencian Cujiang yang terpendam selama ini, tercurah dalam pandang matanya yang berapi-api menyeramkan. Seolah-olah dia hendak menelan orang itu. Gonggong Cu cepat berteriak nyaring, Tin Tian Chiang Kun, kalau lawan sudah mengaku kalah, terimalah saja. Cujiang teringat bahwa Raja Tai Li itu tak menyukai pembunuhan. Dia pun teringat bahwa kepandainya berasal dari budi yang dilimpahkan Baginda dengan mengijankan dia mempelajari kitab pusaka Giyokah Kim Keng. Dia menyadari bahwa baik-baik kalau dia mengumbar nafsu kemauannya sendiri. Setelah menekan perasaannya, berserulah dia dengan ada syarat. Apakah Hengka sudah menyerah? Tidak teriak Ouyang Jong San lalu tiba-tiba menyerang. Memukul dengan tangan kiri, menutup dengan jari tangan kanan lalu menendang ke jalan darah Gi Hei pada perut orang. Tiga buah gerakan itu dilancarkan secara tak terduga-duga, cepat dan serempak. Tetapi di luar dugaan Cujiang pun bergerak luar biasa cepatnya secepat tubuh berkisar, tangan menghantam dan huak terdengar jeritan ngeri. Ouyang Jong San muntah darah, terhuyung-huyung sampai tiga langkah dan terus jatuh terduduk. Para pembesar sipil dan militer kerajaan Tai Li yang duduk pada panggung sebelah itu, tak ingat lagi kalau Baginda berada di situ. Mereka serempak bersorak-sorai menyambut kemenangan Cujiang itu dengan kegembiraan yang meluap-luap. Anak rombongan Biao terkejut sekali. Untuk membunuh lawan, Cujiang hanya seperti menampar nyamuk saja. Tetapi dia tak mau membunuhnya, melainkan hanya berseru. Demi menjunjung titah Hangya yang penuh belas asih, Cuampuni Jiwamu habis berkata dia terus mundur ke tengah gelanggang. Tunggu tiba-tiba terdengar sebuah suara yang seram, disusul dengan sesosok tubuh yang muncul di tengah gelanggang. Sekalian orang terkesiap. Gerakan orang itu masuk ke tengah gelanggang sungguh hebat sekali. Hampir mereka tak dapat melihatnya. Bahkan mereka mengira kalau orang itu memang sebelumnya sudah berada di tengah gelanggang. Cujiang hentikan langkah, berputar tubuh. Dilihatnya pendatang itu adalah salah seorang pengiring Kopu Hoa, orang Hong yang berpakaian seperti Sukubiao. Anda bermaksud bagaimana tegur Cujiang? Menantang. Kali ini merupakan pertandingan yang terakhir, tahu. Ada syaratnya bertempur dengan pedang, baik. Siapakah nama Anda? Kepala huwat istana Biau, Ihbun Ihyong. Rupanya Anda mempunyai keistimewaan dalam ilmu pedang. Tak perlu engkau tanyakan. Tiba-tiba Cujiang teringat. Apabila kali ini dia menggunakan kutungan pedang, kelak tentu akan menimbulkan kesulitan apabila dia muncul di Tionggoan. Hal itu tentu akan menyangkut kerajaan Tai Li. Ia pun memutuskan untuk memakai pedang lain maka dia berseru kepada rombongan perwira yang berjaga di depan meja supaya membawakan pedang. Seorang perwira segera mengambil sebatang pedang cengkong kiam dari rak senjata dan diserahkan ke Cujiang. Rupanya gonggong cu tahu kandungan hati Cujiang. Diam-diam ia mengangguk. Kepala huwat dari istana Biau, Ihbun Ihyong pelahan-lahan mulai melolos pedangnya. Di tingkah sinar obor, batang pedang itu berkilat-kilat memancarkan sinar yang menyilaukan mata. Jelas bahwa pedangnya itu tentu sebuah pusaka. Dan ketika ia getarkan ujung pedang maka ujung pedang itu pun menjulur panjang beberapa jari. Setelah saling mengucap sepatah kata untuk mempersilahkan maka kedua jago itu pun segera saling berhadapan. Keduanya melakukan kuda-kuda pembukaan yang aneh. Beda dengan kuda-kuda ilmu pedang biasa. Namun mereka belum segera mulai bertempur melainkan saling beradu tata pandang. Tajam dan penuh dengan sinar pembunuhan. Sedetik, semenit, berjalan merayapi ketetapan suasana. Tiada seorang pun yang mengedipkan mata. Pelahan-lahan ujung hidung Ihun Ihyong mengucurkan keringat. Beberapa tokoh ahli pedang, berturut-turut berdiri. Mereka tak kuat menahan ketegangan hatinya. Mereka tahu bahwa sekali bergerak, keduanya tentu akan menghadapi kekalahan atau kemenangan. Memang sikap dari kedua jago itu, berbeda dengan pertempuran jago pedang yang kebanyakan. Tetapi mereka tak tahu apa sebenarnya yang sedang dilakukan cujiang. Sikap yang diambil cujiang untuk menghadapi lawan itu sebenarnya hanya untuk mengetahui bagaimana serangan yang akan dibuka lawan. Ia baru akan menunggu lawan menyerang lebih dulu baru akan mendahului untuk mematikannya. Tampak para jago-jago pengawal kopuhoa pun berturut-turut berdiri. Mereka pun tegang sekali. Dari acara pertandingan yang akan dilangsungkan lima kali, kedua belah pihak sama-sama membagi angka. Dalam empat kali pertandingan, mereka kalah dua kali dan menang dua kali. Jadi seri. Pertandingan saat itu merupakan pertandingan kelima atau yang terakhir. Itulah sebabnya kedua belah pihak amat tegang sekali. Beberapa saat kemudian tampak tubuh Ibu Nithiong gemetar. Hal itu menandakan bahwa dia tak kuat bertahan lagi. Dalam keadaan seperti itu sebenarnya Cujiang dapat turun tangan. Lawan sudah goyang konsentrasi semangatnya. Tetapi Cujiang tak mau. Dia tetap diam tak bergerak. Orang dan pedang seperti bersatu. Dalam pandangan ahli pedang, keadaan itu merupakan ilmu pedang yang telah mencapai tataran tertinggi. Dapat membunuh lawan tanpa terasa. Kopu Hoa mulai mengucurkan keringat. Wajahnya yang hitam makin menyeramkan. Sementara Toan Hangya berbisik kepada Gong Gong Chu, Kok Su, tak kira anak itu memperoleh hasil yang sedemikian hebat. Hang, ya, mungkin tidak hanya sampai di situ saja, sahut Gong Gong Chu. N.I.O. Kong Kong, sesungguhnya berapa tinggikah kepandayan dari saw su itu tanya Putri Toan S.W.I.C. Gong Gong Chu tertawa. Sukar dikata. Cukup dikatakan bahwa dia sukar dicari tandingannya. Jika begitu bukankah dia merupakan jago nomor satu dalam dunia? Ilmu silat itu tiada batasnya. Tak ada yang disebut nomor satu. Hanya ada tinggi dan rendah saja. Bagaimana kalau dibanding dengan N.I.O. Kong Kong aku terpaut jauh sekali dengan dia? Aneh, besar-besar aneh. Murid lebih sakti dari guru, murid dan guru hanya soal nama saja. N.I.O. Kong Kong, lihatlah, dia tetap belum turun tangan. Memang Chu Jiang bahkan menyimpan pedangnya dan berkata. Hangya tak memperkenankan darah menumpah. Habis berkata dia terus melangkah, berhenti serentak memberi hormat ke arah tempat duduk Baginda kemudian baru kembali ke tempat duduknya semula. Wajah Kopu Hoa dan sekalian jago-jago pengiringnya berubah, tak sedap dipandang. Dan saat itu Gong Gong Chu pun berbangkit. Pertandingan adu kepandaian ini telah berakhir. Pihak Tai Li beruntung dapat menangkan sebuah pertandingan. Urusan peminangan, menurut peraturan sudah bebas. Sekarang kami persilahkan para tetamu yang terhormat supaya beristirahat ke wis matamu agung lagi. Dengan napas memburu keras, Kopu Hoa berseru. Tak lama kami akan datang kembali untuk mohon pelajaran. Sekarang kami hendak mohon diri. Beng Kiu yang mengepalai rombongan pengiring pun menyatakan mohon diri kepada tuan rumah. Diam-diam cuci yang geli dalam hati. Dia tak mengerti adat istiadat suku yang tinggal di daerah selatan itu. Walaupun kami mengecewakan harapan, tetapi kami takkan mengecewakan peraturan. Atas nama Hang, ya, kami mengucapkan selamat jalan kepada rombongan tamu agung seru Gong Gong Chu dengan nyaring sebagai pengantar dan kepergian rombongan Kopu Hoa. Setelah itu dia mohon petunjuk baginda dan raja pun memberi isyarat agar upacara pertandingan itu dibubarkan. Sesaat Gong Gong Chu mengumumkan bahwa acara telah selesai dan dibubarkan maka seluruh pegawai sipil dan militer kerajaan Tai Li serempak berdiri memberi hormat. Dengan diiring puteri, baginda pun tinggalkan tempat itu. Sorak-sorai bergemuruh gedap gempita dari sekalian menteri dan rakyat Tai Li menyambut kemenangan Cu Jiang. Cu Jiang membalas hormat kepada mereka. Dua butir air mataharu dan gembira menitik keluar dari pelupuk Cu Jiang. Dia merasakan saat itu suatu saat yang mempunyai kebahagiaan tersendiri. Gong Gong Chu mengajak Cu Jiang pulang ke Wisma Tiau Tim Tian, In San dan Bok Cui menyiapkan hidangan. Nak, ku haturkan secawan arak kehormatan atas kemenanganmu seru Gong Gong Chu. Ah bagaimana murid berani menerimanya? Selayaknya muridlah yang harus mengaturkan arak kehormatan sebagai tanda terima kasih atas budi suhu, seru Cu Jiang. Gong Gong Chu tertawa. Ha, 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 sudahlah, jangan peduli siapa yang harus mengaturkan arak kehormatan, yang penting mari kita meneguknya. Cu Jiang terpaksa menyambuti dan setelah meneguk habis dia pun mengaturkan secawan arak kepada Gong Gong Chu. Nak, Hang Ya sangat menaruh kepercayaan kepadamu, engkau diharapkan dapat menyelesaikan tugas besar, melenyapkan gerombolan sipet Tian Mo yang ganas itu. Tanda seru. Murid berjanji akan melaksanakan titah Hang Ya dengan sekuat tenaga. Ku harap dalam waktu tak lama lagi, aku dapat menyiapkan perjamuan untuk memberi arak kehormatan kepadamu lagi. Terima kasih suhu. Apakah engkau ingin bertamasha melihat-lihat tempat-tempat indah dalam negeri Tai Li sini? Su Jenak merenung Chu Jiang mengatakan bahwa dia ingin selekasnya kembali ke Tionggoan. Kelak kalau tugasnya sudah selesai, ia tentu akan melihat-lihat tempat-tempat indah di negeri Tai Li itu. Gong Gong Chu tak mau memaksa suhu, kapankah murid dapat berangkat bagaimana kalau lusa saja? Chu Jiang mengiakan. Demikian setelah beristirahat sehari pada hari kedua Chu Jiang pun segera tinggalkan kota Tai Li. Dengan mengenakan pakaian seperti seorang pelajar dan muka tertutup, dia berjalan pelahan-lahan. Hampir setahun lamanya Chu Jiang pergi dari daerah Tionggoan selama itu banyak sekali terjadi perubahan. Dan beberapa kaum persilatan yang dijumpai dalam perjalanan, Chu Jiang banyak mendengar cerita-cerita tentang dunia persilatan yang mengejutkan. Perkumpulan agama Tong Tian Kau berdiri di kota Hai Hong. Siapa ketuanya tiada diketahui orang. Perkumpulan itu mempunyai delapan buah cabang yang tersebar di beberapa tempat. Pengaruhnya amat besar. Kecuali Xiaoling Pei, Butong, Kei Pang dan Hek Poh atau Gedung Hitam, semua partai-partai dan perhimpunan silat kecil-kecil telah ditelan dan dilebur ke dalam Tian Tong Kau itu. Tetapi Chu Jiang tak tertarik akan partai baru itu. Dia tetap mencurahkan perhatian pada musuh utamanya yakni gerombolan ke-18 Durjana yang disebut Sipet Tian Mo itu. Setiap detik, menit dan jam, hatinya selalu tersikut oleh dendam kesumat terhadap kawanan Durjana itu. Darahnya bergolak keras ketika teringat akan peristiwa yang lalu yang menyebabkan kedua orang tuanya mati dan yang membuat dirinya sekarang menjadi pemuda cacat dan bermuka buruk. Kini hutang itu harus diimpas. Setelah memasuki daerah Kuitang dia terus menuju ke Sujuan. Rencananya dari Sujuan terus akan menuju ke Gunung Kengsan tempat markas Gedung Hitam. Ia belum tahu apakah ketua dari Gedung Hitam itu terlibat juga dalam peristiwa berdarah, masih harus diselidiki. Tetapi tentang dendam dengan Go Leng Chu dan Tian Hian Chu memang sudah jelas. Terhadap gerombolan Durjana Sipet Tian Mo, harus mencari kesempatan untuk menemui mereka. Untuk itu harus menggunakan siasat memikat perhatian mereka. Hari itu dia tiba di kota Kengcio wilayah Sujuan. Saat itu hari sudah menjelang petang. Seperti beberapa hari yang lalu, dia membeli saja makanan dan minuman botolan, lalu mencari tempat yang sunyi untuk beristirahat. Dia tak mau masuk kota melainkan melingkar memutari kota itu untuk mencari tempat yang sepi. Tak berapa lama, dia melihat sebuah biara. Dengan langkah yang terpincang-pincang dia menghampiri biara itu. Ketika tiba di muka biara itu, pada papan nama di atau pintu terpampang tiga buah huruf besar, buah Ousi atau tempat pemujaan Panglima Perang. Biara itu sunyi senyap tiada bekas dupas mibahyangan. Rupanya sebuah tempat pemujaan yang tak pernah dikunjungi orang lagi. Hal itu mencocoki selera Cu Jiang. Dia memang hendak mencari tempat yang sepi dan tenang. Setelah masuk dia terus duduk bersila dan membuka bungkusan makanan. Selesai makan hari pun sudah malam, suasana amat sunyi. Dalam biara yang sebesar itu ternyata tiada berpenghuni sama sekali. Cu Jiang mulai mencurahkan pikirannya untuk Mernungkan ilmu pelajaran Kim Kong Sin Kang yang belum difahaminya itu. Entah berapa lama, ketika rembulan berada di tengah, tiba-tiba terdengar derap langkah kaki orang mendatangi dan masuk. Masakan tengah malam buta seperti saat itu, muncul seorang pendatang. Siapa mereka? Dua sosok bayangan melesat ke dalam ruang. Yang di depan seorang baju hitam setengah tua. Yang di belakangnya seorang bunsu, orang terpelajar, juga setengah tua. Cu Jiang tak asing lagi dengan bunsu itu. Siapa lagi kalau bukan Ho Bun Chai, congkan atau pengurus gedung hitam. Seketika teringatlah Cu Jiang akan peristiwa yang lampau. Ho Bun Chai giat menyelidiki jejak pemuda pelajar baju putih, Cu Jiang sendiri kala masih belum merusak mukanya. Sebagai seorang congkan gedung hitam tetapi ternyata Ho Bun Chai itu-itu malah membunuh beberapa jago gedung hitam sendiri. Pernah membantunya lolos dan penjara neraka gedung hitam diam-diam Cu Jiang mengakui bahwa ia masih berhutang setitik budi kepadanya. Mengapa congkoan itu tiba-tiba muncul di garas itu? Siapakah sebenarnya orang itu? Agar tak dipergoki mereka, Cu Jiang kerahkan tenaga sakti. Tanpa berkisar dari posisi duduknya, tubuhnya melayang ke belakang sebuah tiang yang besarnya sepemeluk lengan orang. Tepat pada saat itu kedua orang itu pun muncul di tengah ruang. Di sini saja kita selesaikan, tiba-tiba orang baju hitam itu berseru dingin. Ho Bun Chai tertawa hambar. Tio Pit Bu, mengapa engkau tetap ngotot demikian rupa? Pengawal hitam yang bernama Tio Pit Bu itu tertawa dingin. Ho Bun Chai, urusan ini harus diselesaikan. Kalau tidak bagaimana dapat mengubur agar arwah suhu mengasuh dengan tenang di alam baka? Kalau menurut umur, aku lebih tua dua tahun dari engkau, seru Ho Bun Chai dengan nada serius, layaknya aku sebut engkau sebagai Hyante. Pada masa itu guruku dan gurumu merupakan sepasang sahabat yang karib. Tutup mulutmu. Kalau memang karib hubungannya mengapa tak mau memberi kelonggaran pada orang? Hyante, ucapanmu itu mengandung prasangka. Prasangka adalah karena hal itu maka mendiang suhuku sampai binasa. Pada saat menutup meti masih tetap tak melupakan jurus ilmu pedang yang menyebabkan dia mendendam kebencian. Hyante, sebenarnya kedua orang tua itu tidak bermusuhan, hanya, hanya, hanya bagaimana? Gurumu itu berwata agak mau menang sendiri, ngaco. Gurumulah yang hendak membuktikan bahwa dirinya adalah jago pedang nomor satu di dunia ini sehingga dia tak mau mempedulikan sahabat lagi. Hyante, jurus ilmu pedang itu adalah ciptaan mendiang guruku sendiri. Pada waktu mereka mengadu kepandayan tujuannya tak lain hanya saling menguji dan mempelajari kelemahan masing-masing. Ah, tak perlu menguraikan peristiwa yang telah lalu. Perhitungan yang oleh angkatan terdahulu belum selesai, kita sebagai angkatan sekarang harus menyelesaikannya. Marilah kita buktikan, apakah jurus ilmu pedang ciptaan gurumu itu benar-benar merupakan ilmu pedang yang tiada tandingannya dalam dunia ini. Ah, siapapun yang menang atau kalah, engkau atau aku, lantas bagaimana? Jika aku sampai kalah, seru Tio Pitbo dengan nada tergetar, aku akan bunuh diri. Seketika wajah Obuncai berubah, ah, janganlah Hyante begitu serius. Kedua beliau sudah menutup mata, kita sebagai angkatan sekarang masakan hendak mengikuti jejak mereka? Lebih dari sepuluh tahun aku membenam diri dari dunia ramai, perlunya hanya untuk menunggu saat seperti sekarang ini. Hyante menganggap hal itu sebagai suatu dendam permusuhan? Permusuhan sih bukan tetapi hanya dendam saja, tetapi aku sudah bersumpah takkan menggunakan jurus ilmu pedang itu lagi. Apakah dengan alasan itu engkau hendak menjaga gengsi? Tidak Hyante, apa yang kukatakan itu memang sesungguhnya. Keputusanku sudah mantap, tak mungkin dirubah lagi. Sudah tentu cuji yang tak mengerti apa yang mereka percakapkan itu. Tetapi ia hanya menduga bahwa urusan itu menyangkut pertengkaran yang terjadi pada guru mereka. Memang rata-rata kaum persilatan mempunyai watak begitu, menganggap nama baik itu lebih berharga dari jiwa. Hyante, apakah sudah engkau pikirkan akibatnya seru Obuncai pula? Akibat yang bagaimana? Demi menjaga agar nama baik mendiang guruku tak sampai terhina, terpaksa aku harus mainkan jurus itu dengan sepenuh tenaga. Justeru itulah yang ku kehendaki. Tetapi begitu dimainkan, jurus ilmu pedang itu tentu melukai orang. Juga ilmu pedangku nanti. Untuk apakah kita akan bertempur ini demi menumpahkan ganjalan hati? Tetapi aku tak mau menggunakan jurus itu, engkau harus. Kalau tidak, akan segera ku siarkan kepada dunia persilatan bahwa ilmu pedang gurumu itu ternyata bukan ilmu pedang yang menjagoi kolong langit. Kalau begitu, silahkan Hyante menyiarkan ilmu pedang ajaran suhu dikala beliau hendak menutup mata, tak dapat disiarkan ke dunia persilatan bersama dengan jurus ilmu pedang gurumu itu. Apa maksudmu? Malam ini marilah kita sama-sama menguji mana yang lebih sakti. Adu jiwa. Mati hidup tergantung dari kepandaian yang didapat masing-masing. Jangan mengaitkan dengan kata adu jiwa. Sebagai putra dari Kiam Seng, Nabi Pedang, sudah tentu cuji yang tertarik sekali. Rupanya yang dipertengkarkan kedua orang itu mengenai sebuah jurus ilmu pedang yang tiada tandingannya. Apakah di dunia ini benar-benar terdapat ilmu pedang yang tiada lawannya? Jika begitu ilmu pedang Tiantek Yam Hoat atau Langit Bumi Saling Terangkap yang dipelajarinya dari kitab Giyokan Kim Keng itu termasuk ilmu pedang tingkat bagaimana? Ah, lebih baik ia melihat saja ilmu pedang apa yang akan dipertunjukkan kedua orang itu. Aku tetap tak mau mengeluarkan ilmu pedang itu, seruho buncai. Takut bukan begitu. Suatu pengakuan tak berani juga bukan. Hektometer, kalau begitu harus dibuktikan. Dalam berkata itu, Tio Pik Bu pun sudah mencabut pedang dan mengambil sikap dalam gaya yang aneh sekali. Sekali dipandang tampaknya rapat sekali dan sukar diserang tetapi dalam pandangan cuji yang masih ada beberapa bagian kelemahannya. Ho Buncai tiba-tiba mundur selangkah dan berseru dingin, maaf, tak dapat melayani. Tidak. Loloslah pedangmu tidak. Sungguh tak mau tidak. Penakut, engkau mencemarkan nama baik gurumu. Wajah Ho Buncai menampil kerut kedukaan tetapi sepasang matanya berapi-api. Tetapi hanya sekejap terus padam lagi. Dengan mengerenyit geraham dia berkata, Hiante aku tetap tak mau mencabut pedang, engkau tak mau menjaga diri. Apakah Hiante hendak membunuh orang yang tak melawan? Mungkin. Aku mungkin, melakukan hal itu, seru Tio Pitbu dengan nada tinggi dan geram. Diam-diam cuji yang heran mengapa Ho Buncai menolak untuk adu kepandayan dengan orang itu. Memang tindakan itu dapat digolongkan pengecut, suatu perbuatan menghina perguruan sendiri. Jelas dia tahu bahwa Ho Buncai itu bukan penakut tetapi mengapa dia bersikap seaneh itu? Apakah karena dia tahu tak dapat menang? Ataukah karena mempunyai alasan lain? Cabut pedangmu kembali Tio Pitbu berteriak. Tidak Ho Buncai tetap menolak. Ujung pedang Tio Pitbu bergetar perlahan, sekali menyambar tentulah dada Ho Buncai akan tembus. Ku bilang cabutlah pedangmu dan jaga dirimu dari seranganku. Ho Buncai, engkau adalah murid pewaris dari jago pedang nomor satu di dunia. Siapa bilang? Dalam dunia persilatan siapa yang tahu aku yang tahu, itu sudah cukup. Ah, Hiyote, kita berdua bertempur adu jiwa, engkau yang menang atau aku menang, tiada orang yang menjadi saksi. Bagaimana kalau aku yang menjadi saksi tiba-tiba sebuah suara parau berkumandang dari ujung sudut ruangan dan menyusul sesosok bayangan melesat ke tengah ruang dalam gerak yang seringan daun kering gugur. Kini di tengah ruangan bertambah dengan seorang tua berambut putih bertubuh kurus kering. Cuji yang terkejut. Dia tak menyangka bahwa di ruang itu masih terdapat seorang lain lagi. Menilik gerakannya, jelas orang tua berambut putih itu bukan seorang tokoh yang lemah. Ho Buncai dan Tio Pip Bu serempak berpaling. Apakah anda ini bukan Tian Put Nau Chok Xiao Ji? Seru Ho Buncai seraya kerutkan dahi. Melangkah dan berhenti lebih kurang setombak jauhnya, orang tua berambut putih itu tertawa gelak-gelak. Benar, memang aku inilah orangnya. Cuji yang terkejut lagi. Dia tak kira kalau orang tua berambut putih dan bertubuh kurus kering, ternyata raja pencuri yang termasyur dalam dunia persilatan. Kepandainya mencuri memang hebat sekali sehingga orang persilatan menggelarinya dengan julukan Tian Put To'o atau hanya langit yang dia tak mampu mencuri. Semua benda apapun dalam dunia dia sanggup mengambil kecuali langit. Sejak pertama-tama keluar mengembara ke dunia persilatan, waktu tiba di daerah Kang Lam, Cuji yang pernah mendengar nama orang itu. Sungguh tak kira bahwa malam itu dia bakal bertemu dengan manusianya. Menurut cerita orang persilatan Tian Put To'o itu berwata aneh, ilmu kepandainya tinggi, suka usil mencampuri urusan orang. Sekali dah menggoda, orang tentu akan kewalahan, tak peduli benda apa saja, asal dia melihat dan senang, tentu takkan berhenti berusaha mengambilnya sebelum dapat. Pendek kata, kecuali langit, dia akan mencuri segala apa dalam dunia ini. Tetapi ada suatu keganjilan pada diri pencuri itu. Walaupun dia digelari sebagai pencuri sakti tetapi dalam soal kebaikan dan kepahlawanan, namanya tak kalah dengan Bulim Senghut Sebun Ong. Tio Pit Bu Segara memberi hormat kepada Tian Put Nao, serunya. Sungguh kebetulan sekali Ciok Ciampu hadir, mohon suka menjadi saksi dalam pertandingan kami ini. Tian Put Nao tertawa gelak-gelak, kalian berebut soal kebesaran nama. Ya, tujuannya hanya hendak membuktikan siapa sebenarnya yang paling unggul ilmu pedangnya. Ya, jika demikian sebutkanlah nama perguruan kalian. Maaf, aku tak dapat memberitahukan nama Suhoku, Seruho Buncai. Tetapi Tio Pit Bu cepat merebut pembicaraan dengan berseru. Mendiang guruku adalah Hui Kong Kiam Gao Shok Ping. Mendengar itu Cu Jiang terkejut sekali, Hui Kong Kiam Gao Shok Ping termasuk salah seorang jago pedang kelas 1 dalam dunia persilatan. Semasa hidupnya, ayah Cu Jiang sering membicarakan tokoh itu sebagai seorang manusia yang berdada sempit dan pikiran cupet. Hal itu merupakan pantangan dalam pelajaran ilmu pedang. Kalau tidak, Go Shok Ping pasti memperoleh kemajuan ilmu pedang yang tiada taranya. Tian Put Pao mengangguk lalu memandang Ho Buncai serunya. Ku tahu siapa gurumu, tak usah engkau katakan terima kasih atas kepercayaan lo Chiam Pua, Seru Ho Buncai dengan wajah cerah. Tetapi diam-diam Cu Jiang kecewa. Sebagai putra seorang tokoh yang digelari sebagai nabi pedang ternyata dia tak banyak mengetahui nama tokoh ilmu pedang dalam dunia persilatan. Ho Heng apakah kita dapat mulai seru Tio Pit Bu yang menyala-nyala nafsunya? Ho Buncai gelengkan kepala. Telah ku katakan, aku tak mau menggunakannya, tidak beralasan sama sekali. Mengapa Hyante tak dapat memaafkan orang? Aku hanya ingin adu ilmu pedang, aku hanya ingin membuktikan, lain-lain hal aku tak peduli seru Tio Pit Bu dengan nada keras. Maaf, aku tak dapat melayani, Ho Buncai tetap pada pendiriannya. Tio Pit Bu hilang kesabarannya. Gentar pedang dia berteriak dengan marah. Engkau harus turun tangan tidak. Takut ku bunuh silahkan turun tangan. Ho Buncai, engkau kira aku tak berani kalau berani, langsungkanlah. Tian Putau kerutkan alisnya yang putih, serunya, menurut pendapatku orang tua ini, sudahlah. Tidak bisa sudah begini saja, teriak Tio Pit Bu dengan nada gemetar, aku Tio Pit Bu kalau pulang tak membawa kemenangan, lebih baik ku serahkan jiwaku di tempat ini. Jika Tio Klo Chiampu tak suka menjadi saksi, silahkan menonton di pinggir saja. Dia, jika tak mau menangkis seranganku, bukan salahku. Tian Putau tertawa gelak-gelak. Tunggu dulu. Yang berada di tempat ini, bukan hanya aku seorang. Hai, Ho Buncai dan Tio Pit Bu serempak berseru kaget. Mereka tak mengira bahwa dalam ruang itu masih terdapat seorang lagi. Juga tak terperikan kejut Cu Chiang. Karena menyadari jejaknya telah diketahui si pencuri sakti, akhirnya ia memutuskan untuk unjuk diri. Sahabat, silahkan keluar. Belum ia melaksanakan keputusannya, si raja pencuri sudah berseru ke arahnya. Cu Chiang segera berdiri lalu melangkah keluar, menghampiri ke tempat mereka. Dia berhenti tiga-empat langkah dari mereka. Aku baru pertama kali ini mengembara keluar, tak kenal dengan siapa saja. Serunya. Kalau begitu, silahkan sahabat tinggalkan tempat ini, seru Tio Pit Bu. Kenapa? Menurut tata peraturan dunia persilatan, suatu pantangan apabila orang mencuri dengar percakapan orang. Apalagi saat ini kami sedang membicarakan urusan pribadi tidak mengharap orang luar ikut campur dan mendengarkan. Tiba-tiba terlintas sesuatu dalam benak Cu Chiang. Jika ia bertindak, sekaligus ia akan memperoleh tiga keuntungan. Pertama, rupanya Ho Bun Chai menyimpan sesuatu rahasia, karenanya tak mau bertempur. Dia merasa berhutang setitik budi dari Ho Bun Chai, biarlah dia yang mewakili Ho Bun Chai untuk menyelesaikan urusan itu. Kedua, dia pun mendapat kesempatan untuk menguji sampai di mana tingkat ilmu pedang yang dipelajari selama ini. Dan ketiga, apabila dapat menundukan lawan, tentu akan cepat tersiar ke dunia persilatan. Dengan begitu tentulah akan menarik perhatian dari orang-orang yang justru hendak dicarinya itu. Setelah mantap dengan rencananya, Cu Chiang menjawab tegas. Aku yang lebih dulu datang ke sini. Dan kalian datang belakangan. Menurut peraturan, kalianlah yang seharusnya pindah ke lain tempat. Apakah sahabat tahu tata peraturan tentu? Kalau begitu silahkan pergi. Telah ku katakan, kalau pergi seharusnya kalian yang pergi. Tanda petik. Oh, apakah sahabat memang hendak ikut campur dalam urusan ini? Kalau memang perlu begitu. Tiba-tiba Mat Ho Bun Chai tertumbuk pada pedang yang tergantung pada pinggang Cu Chiang. Seketika wajahnya berubah dan berseru dengan nada tergetar. Sahabat engkau pedangmu. Kenapa Cu Chiang juga terkejut? Ku maksudkan, pedang dalam kerangka itu. Sudah tentu pedang tersimpan dalam kerangkanya. Beberapa jenak Ho Bun Chai memandang Cu Chiang kemudian berkata pula dengan nada gemetar. Kerangka pedang sahabat ini tentu bukan kerangka yang asli. Kali ini Cu Chiang terbeliak kaget. Rupanya orang-orang persilatan paham akan pedang pusaka yang digunakan mendiang aliahnya. Namun ia beralih tanya ta'ajuh. Apa maksud kata-kata Anda itu? Aku paham sekali akan pedang itu, tetapi belum pernah melihat kerangkanya semacam itu. Aneh benar Anda ini, siapakah nama sahabat? Cepat Cu Chiang mendapat pikiran, dengan tegas dia menyaut. Toan Kiam Jan Jin. Apa? Sahabat bernama Toan Kiam Jan Jin. Ho Bun Chai menegas. Toan Kiam artinya pedang kutung. Jan Jin artinya orang cacat. Orang cacat bersenjata pedang kutung. Pedang itu. Bute Toan Kiam, minumannya hanya darah bangsa iblis Durjana kata Cu Chiang. Bute Toan Kiam artinya pedang kutung tanpa lawan. Cu Chiang hanya mengangguk tak menjawab. Tio Pik Bu memandang Ho Bun Chai dan berseru. Engkau dengar, bukan? Pedang tanpa tanding, ya, dengar. Bagaimana? Tak ada komentar. Tio Pik Bu mendengus dingin lalu berpaling lagi kepada Cu Chiang. Aku merasa gembira jika sahabat suka memberi pelajaran ilmu pedang tanpa tanding itu. Suatu tantangan boleh dianggap begitu. Bukan aku hendak menyombongkan diri tetapi Anda pasti tak mampu menahan sejurus saja. Seketika berubahlah wajah Tio Pik Bu. Engkau sungguh besar mulut serunya marah. Memang begitu kenyataannya, Cu Chiang tetap menyahut dengan nada dingin. Kalau begitu mari kita buktikan. Boleh, Cu Chiang terus memandang Tian Put Nau dan berseru, harap Ciam Pu menjadi saksi. Raja pencuri itu hanya mengangguk. Saat itu sikap Tio Pik Bu berubah 90 derajat. Jika tadi dia tenang-tenang, kini dia tampak serius sekali. Diam-diam Cu Chiang memuji dalam hati. Memang begitulah layaknya sikap seorang jago pedang yang berkepandayan tinggi. Silahkan ia berseru. Mengapa Anda tak mencabut pedang Tio Pik Bu menegur? Silahkan Anda menyerang dulu, begitu ku cabut pedang tentu Anda kalah. Ucapan itu benar-benar menggelitik hati orang. Tetapi ternyata Tio Pik Bu tak kena diprovokasi. Ia segera mengambil sikap dan pusatkan perhatian. Cu Chiang pun terpaksa tak berani mengabaikan. Dia juga pasang kuda-kuda. Keduanya mengambil sikap yang hebat. Pertempuran itu pasti akan dasyat. Suasana makin tegang. Ho Bun Chai dan Tian Put Ngau juga ikut tegang pula sebagai seorang tokoh silat. Keduanya terasa bahwa pelajar yang mengenakan. Kerudung muka ini memang tidak bermulut besar. Kenyataannya memang seorang ahli ilmu pedang yang sukar diketahui tingkat kepandayannya. Dahi Tio Pik Bu mulai mengucur keringat. Berhadapan mengadu sikap itu jauh lebih menekan perasaan dan lebih berbahaya daripada bertempur dengan pedang. Tiba-tiba sebuah gemboran teras memecahkan ketegangan dan menyusul terdengar dering-nyaring dari dua buah senjata yang beradu keras. Tetapi cepat sekali sinar pedang yang berhamburan itu lenyap lagi. Ah, beberapa saat kemudian terdengar Ho Bun Chai mendesah kejut. Sementara Tian Put Tau pun menyeloteh seorang diri, malang melintang 18 tahun, baru malam ini mataku terbuka. Tanda petik. Chu Jiang menyarungkan pula pedangnya ke dalam kerangka. Tiba-tiba terdengar Tio Pik Bu melengking geram dan putus asa. Ah, sudahlah, dia terus menusuk tenggorokannya sendiri. Jangan secepat ke latihan Put Tau melesat dan mencengkeram tangan Tio Pik Bu. Ah, mengapa Anda hendak berbuat begitu? Apakah Anda tak memiliki sedikit kesabaran saja? Dalam dunia ini tiada yang disebut ilmu pedang tanpa tanding. Tidak ada yang dikata pedang nomor satu. Yang kuat masih ada yang lebih kuat. Apa perlunya Anda berebut soal nama kosong? Kata Chu Jiang. Tio Pik Bu menghela nafas panjang, kemudian mulut mengigau. Toan Kiam Jan Jin. Toan Kiam Jan Jin. Sesaat Tian Put Gau lepaskan cengkeramannya, Tio Pik Bu terus lari keluar dan tetap berteriak. Toan Kiam Jan Jin. Ah, dia sesungguhnya seorang jago pedang ternama, sayang koma baru Ho Bun Chai berkata begitu, Tian Put Maw sudah menyanggupi. Sayang bertemu dengan sahabat ini kemudian dengan tersendat-sendat, Ho Bun Chai berkata kepada Chu Jiang. Sahabat, dapatkah aku mohon keterangan tentang asal usul pedang kutung Anda itu? Aku akan menjawab segala pertanyaan apapun kecuali soal itu, sahut Chu Jiang. Ho Bun Chai terkesiap tak berani berkata apa-apa lagi. Tiba-tiba Chu Jiang melihat bahwa jari kiri si raja pencuri hanya tinggal tiga buah. Jari telunjuk dan jari tengahnya hilang serentak dia teringat akan penemuannya dua buah jari tangan di tempat kedua ayah bundanya terbunuh dahulu. Seketika meluaplah darah Chu Jiang. Dipandangnya Tian Put Maw dengan pandang mencekam. Rupanya tahu juga orang tua berambut putih yang bergelar Tian Put Maw itu. Sahabat, mengapa engkau memandang diriku begitu rupa? Tangan kirimu tangan kiriku mengapa? Mengapa jarinya kurang dua buah seketika wajah Tian Put Maw berubah geram urat-urat dainya pun meregang-regang dan berat? Barulah dia berkata dengan nada getar. Apakah maksudmu aku ingin tahu? Apakah engkau hendak cari-cari? Terserah, pasti aku minta supaya engkau memberi keterangan. Tian Put Maw tak dapat menahan kemarahannya lagi, hak apa engkau hendak menanyakan soal itu? Kurasa aku memang mempunyai kepentingan untuk mengetahui, sahut Chu Jiang dengan dingin. Sudah berpuluh tahun aku malang melintang di dunia persilatan, belum pernah ada orang yang berani memperlakukan aku begitu liar. Anggaplah malam ini sebagai suatu pengecualian menyelidiki urusan pribadi orang, merupakan pantangan dalam dunia persilatan. Kalau melakukan tindakan yang terang dan benar, kenapa tetap takut diketahui orang? Dalam hal apa aku bertindak tak terang? Aku hanya minta agar Anda suka menuturkan tentang hilangnya kedua jari Anda itu. Kalau aku tak mau, mungkin Anda tak dapat menolak. Apa engkau hendak menumpahkan darah? Mungkin, karena marahnya tubuh Tian Put Maw sampai menggigil. Tetapi berhadapan dengan seorang jago pedang yang misterius seperti yang dihadapinya saat itu, dia tak dapat berbuat apa-apa. Mungkin, saat itu merupakan saat yang paling menyiksa hatinya selama hidup ini. Dan merupakan adegan yang paling menekan jiwanya. Ah, tentulah ada sebabnya mengapa sahabat begitu mendesak hendak mengetahui hal itu tiba-tiba Ho Bun Chai ikut bicara lagi. Sejenak melirik kepadanya. Chu Jang menyaut. Tentu, kalau tidak masakan aku hendak mencari perkara. Menurut pengetahuan, 40 tahun yang lampau, di dunia persilatan telah muncul seorang tokoh sakti yang jarang mendapat lawan. Dia bernama Nabi Pedang Berjari Tujuh. Nabi Pedang Jari Tujuh? Benar. Dan Nabi Pedang Jari Tujuh pada 40 tahun yang lalu itu adalah Tian Put Nau Chiyok Chiam Pua saat ini. Apakah peristiwa itu terjadi pada 40 tahun yang lalu? Benar, sungguh. Sungguh. Yang kenal akan nama Nabi Pedang Jari Tujuh bukan hanya aku seorang. Chu Jang memandang Tian Put Nau, ujarnya. Benarkah begitu? Benar, sahut Tian Put Nau. Tiba-tiba Chu Jang mengangkat kedua tangan memberi hormat. Ah aku salah faham, harap dimaafkan. Tak apa, Tian Put Nau tertawa menyeringai. Chu Jang kembali berpaling memandang Ho Bun Chai hendak berkata tetapi tiba-tiba tak jadi. Dia berputar tubuh terus melangkah keluar. Dingin, misterius dan nyentrik sekali sikapnya saat itu. Tunggu dulu tiba-tiba Tian Put Nau berseru. Chu Jang berputar tubuh tetapi tak berkata apa-apa. Tian Put Nau maju menghampiri. Engkau benar-benar memiliki perbawa seorang busu, ksatria. Kalau tak ku katakan isi hatiku, rasanya masih mengganjal. 50 tahun yang lalu, aku mengandalkan sebatang pedang malang melintang di daerah Kang Lam Kengpak. Itu waktu aku masih muda dan menganggap diriku yang paling sakti. Tetapi dalam sebuah pertempuran hebat, aku telah kehilangan dua buah jari. Sejak itu aku digelari orang sebagai Jip Chi Seng Kiam atau Nabi Pedang Jari 7. Kecewa dengan kekalahan itu, aku mengasingkan diri dan beralih selama lima tahun, kemudian keluar lagi untuk mencari musuh itu. Secara kebetulan, aku pun dapat bertemu dan melangsungkan pertempuran. Aku beruntung menang dan menjadikan dia cacat. Waktu ku tanya asal usul dirinya, kejutku bukan alang kepalang. Ternyata dia adalah kakak kandungku sendiri yang sejak kecil sudah berpisah dengan aku. Serentak. Kupatahkan pedang dan bersumpah. Sejak saat itu aku tak mau menggunakan pedang lagi. Demikianlah sekelumit kisah hidupku. Oh, kiranya begitu. Maafkan kalau tanpa sengaja aku telah mengungkit lagi peristiwa yang menusuk perasaan locian tpual, cujang dengan lapang dada meminta maaf. Tetapi engkau ku sudah meninggal, dan tak lama aku pun tentu akan mati. Tak ada sesuatu yang harus dipedihkan lagi, kata Tiao Po Tao. Aku mohon diri. Cu Jiang memberi hormat lalu lanjutkan langkah. Ahli pedang seperti dia, dalam seratus tahun sukar ditemui, Tian Po Tao mengigau seorang diri. Sambil memandang bayangan Cu Jiang, Hobun Chai pun berkata. Seorang yang cacat tubuhnya ternyata mampu memiliki kepandayan sesakti itu. Itu yang dikatakan, jangan pandang orangnya tetapi kepandayan, sambut Tian Po Tao. Ciam Po kaya akan pengalaman dan luas pandangan. Dapatkah Ciam Po memberi tahu, apakah sumber ilmu pedang orang itu tanya Hobun Chai? Sedikit pun aku tak mengetahui. Mungkinkah dia seorang jago pedang dari seberang lautan? Sukar diduga. Dalam pada itu Cu Jiang pun sudah jauh dari biara. Rembulan sudah pudar dan angin segar mulai berhembus. Saat itu menjelang pagi. Dari pertandingan tadi, dia mulai menaruh kepercayaan pada ilmu pedang yang dimilikinya. Apabila ajaran ilmu pedang Et Kiam Tu Wehun dari mendiang ayahnya, ia mainkan dengan tenaga sakti yang dimilikinya sekarang, tentu perbawanya hebat sekali. Tak mungkin lemah lagi. Rasanya dalam dunia persilatan dewasa itu, jarang sekali jago silat yang mampu menerima serangan dengan ilmu pedang itu. Mendiang ayahnya telah digelari sebagai Kiam Seng Ibu Nabi Pedang. Tentulah gelar itu bukan didapat dengan sia-sia. Tetapi ilmu pedang ayahnya apabila dibanding dengan ilmu pedang Tiantek Yautai, ah, masih kalah tinggi. Hal itu menandakan bahwa ilmu silat itu benar-benar tiada batasnya. Tak lama haripun pagi, kota Kengciu sudah tertinggal jauh di belakang. Tiba-tiba ia tersentak oleh sebuah pemandangan yang mengerikan di sebelah muka. Di tengah jalan terdapat sebelas tubuh manusia yang terkapar malang melintang. Mereka berpakaian warna hitam. Empat orang di antaranya memakai mantel hitam. Cuji yang tak ragu lagi. Kesebelas mayat itu tentulah anak buah gedung hitam. Mayat-mayat itu keadaannya mengerikan sekali. Jelas bahwa pembunuhnya telah melampiaskan dendam kebencian yang meluap-luap. Terutama keempat pengawal hitam itu, tubuhnya penuh berhias tusukan pedang. Rupanya sebelum mati mereka telah melakukan pertempuran dasyat. Tetapi siapakah gerangan yang berani bermusuhan dengan gedung hitam? Yang dapat membunuh pengawal hitam tentulah tokoh yang sakti. Tetapi apakah pembunuh itu hanya seorang atau beberapa orang? Karena tiada hubungan dengan kepentingannya, Cuji yang pun tak mau menyelidiki lebih lanjut ia terus berjalan. Tetapi baru setengah li jauhnya, kembali dia berhadapan dengan pemandangan yang ngeri lagi. Kali ini lima sosok mayat malang melintang di tengah jalan-jalan. Empat di antaranya berpakaian ringkas warna kuning dan seorang mengenakan jubah kuning. Kepala mereka hancur, benaknya berhamburan keluar. Apakah artinya itu? Apakah dalam dunia persilatan muncul pula seorang momok yang ganas? Dan siapakah mayat-mayat berpakaian kuning itu? Di kalacuji yang sedang menimang-nimang peristiwa aneh itu, tiba-tiba tiga sosok bayangan berlarian mendatangi. Ketika dekat, ternyata mereka berpakaian baju kuning semua. Seorang mengenakan jubah panjang dan yang dua berpakaian ringkas seperti umumnya kaum persilatan. Mereka itu jelas sekaum dengan korban-korban baju kuning yang terkapar di tengah jalan. Hai! Terdengar teriakan kaget dan ketiga orang baju kuning itu pun serempak berhenti. Orang berjubah kuning itu seorang lelaki tua, matanya tajam, hidung seperti paruh burung elang. Dengan wajah syarat dan matel berapi memandang cujiang. Sahabat, engkau terlalu ganas serunya. Aku hanya kebetulan jalan di tempat ini, sahut cujiang. Sudah membunuh orang masih tak berani mengaku gila. Sebutkan namamu. Tetapi cujiang tak peduli. Setelah mendengus dia terus sayunkan langkah. Berhenti teriak orang tua jubah kuning itu seraya menghadang jalan. Sementara kedua lelaki muda yang lain terus mencabut pedang dan mencegat di kanan-kiri cujiang. Apakah artinya ini? Seru cujiang. Hutang jiwa bayar jiwa lelaki tua itu tertawa seram. Cujiang tertawa mengkal tetapi dia masih dapat menguasai diri, serunya. Sudah ku katakan dengan sejujurnya, aku hanya kebetulan lalu di tempat ini. Beritahukan namamu tak perlu. Minta mati, ya? Tanda petik. Engkau tak layak mengatakan begitu. Jangan menutup muka pura-pura jadi orang baik. Tahukah engkau aku ini siapa? Siapa? Tanda petik. Kepala barisan keamanan dari perkumpulan Tong Tian Kau cabang Shok Chiu. Cujiang terkesiap. Sepanjang berita yang didengarnya sepanjang perjalanan, partai yang baru muncul ialah Tong Tian Kau, makin berkembang dan makin mendesak pengaruh gedung hitam. Tak kira kalau kawanan orang baju kuning itu ternyata anak buah mereka. Aku tiada mempunyai kepentingan suatu apa dengan partai kalian, seru Cujiang dengan nada dingin. Oh kalau begitu jelas engkau memang cari mati, kentut, bunuh, serta mulut berteriak, serempak kedua lelaki muda baju kuning itu pun membacok Cujiang. Cujiang mengisar tubuh dan menggunakan gerak langkah gonggong pohwat ajaran gonggong Cu. Dengan lincah, dia menghindari serangan pedang. Tetapi diam-diam ia terkejut juga. Ternyata jurus ilmu pedang kedua orang itu cukup unggul. Lebih unggul dari kepandaian pengawal hitam. Dapat digolongkan sebagai jago kelas satu dalam dunia persilatan. Ketiga orang baju kuning itu tertegun. Jangan memaksa aku membunuh orang teriak Cujiang memberi peringatan. Tetapi kedua lelaki muda baju kuning itu rupanya penasaran. Dengan mendengus geram, mereka menyerang lagi, makin ganas. Setelah lolos dari serangan maut, metu Cujiang berapi-api memancarkan hawa pembunuhan. Apa kalian benar-benar ingin mati serunya? Ha, dengan mengandalkan ilmu meloloskan diri seperti setan itu, engkau hendak menggertak kami orang tua baju kuning menyeringai. Kedua lelaki muda baju kuning mulai menyerang lagi. Ha-ah, bum terdengar jeritan ngeri dan kedua lelaki. Baju kuning itu pun rubuh ke tanah. Sementara tahu-tahu tangan Cujiang sudah mencekal pedang kutung yang memancar sinar darah. Orang tua baju kuning mundur beberapa langkah. Wajahnya berubah pucat dan ketakutan. Rupanya dia tak tahu care bagaimana tadi Cujiang mencabut pedang dan membunuh kedua kawannya. Pelahan-lahan Cujiang masukkan pedang kutungnya ke dalam kerangka dan dengan tegas menyebut dirinya. Toan Kiam Janjin. Tetapi lelaki tua baju kuning itu sudah pecah nyalinya. Tanpa berkata apa-apa, dia terus lari. Dengan menyebut nama itu, Cujiang bermaksud hendak memperdengarkan diri agar kawanan Durjana yang menjadi musuh-musuh keluarganya itu muncul mencarinya. Ho, sahabat, ilmu pedangmu sungguh membuat hatiku pecah sekonyong-konyong terdengar gemanyaring dan dari dalam hutan di tepi jalan muncul seorang lelaki tua mengenakan jubah berwarna kuning emas. Dia bukan lain adalah sebun ong, yang bergelar bulim senghut atau buddha hidup dunia persilatan. Bagus, diam-diam Cujiang bersorak girang dalam hati. Bukankah anda ini yang bernama buddha hidup sebun? Ong serunya. Orang itu tertawa gelak-gelak. Ho, kiranya engkau juga tahu namaku? Ya, sungguh beruntung sekali hari ini aku dapat bertemu muka. Ah, jangan merendah diri. Tetapi memang benar aku hendak mencari anda, serem tak sebun ong hentikan tawa dan berseru kaget, engkau hendak mencari aku? Benar, keperluan. Menolongi seorang sahabat untuk membereskan suatu hutang lama dengan engkau. Menagih hutang hektometer. Sepanjang hidup, jarang sekali aku meminjam kepada orang. Siapakah kiranya sahabatmu itu? Anda tentu tak asing lagi dengan orang itu. Dia adalah pendekar besar dari Tionggoan yang bernama Cukat Giyok. Seketika cahaya muka sebun ong berubah dan menyurut mundur selangkah. Apakah Cukat Giyok masih hidup serunya? Ya, sahut cujiang dengan dingin, tetapi hidup-hidupan jauh lebih celaka dari orang mati. Muka sebun ong berkernyutan. Sampai beberapa saat tak dapat berkata apa-apa. Wajahnya berubah-robah dan akhirnya terluncurlah kata-kata dari mulutnya. Dia, dia masih hidup Anda tak menyangka bukan? Benar, memang tak ku sangka sama sekali. Dia seorang sahabatku yang paling ngerat. Sejak dia lenyap, aku membuang waktu sepuluhan tahun untuk mencarinya tetapi sia-sia. Kukira dia sudah meninggal. Mendidih darah cujiang. Sebun ong benar-benar seorang manusia yang pandai bermain sandiwara. Mulutnya bersedih tetapi hatinya membenci. Dia telah mencelakai sahabat itu dan merebut istrinya. Manusia yang berhati serigala, masih digelari orang sebagai buddha hidup. Dengan begitu jelas dunia persilatan itu kabur akan pandangannya terhadap manusia baik dan jahat. Apakah engkau berkata dengan sesungguh hati tegur cujiang? Sudah tentu, sahut sebun ong, dimanakah dia sekarang? Soal itu Anda tentu sudah tahu sendiri, ah, mengapa engkau berkata begitu? Sudahlah, jangan berpura-pura. Aku cukup tahu siapa Anda ini. Tanda petik. Sebun ong kerutkan alis. Sahabat, walaupun aku tak berani bertepuk dada membanggakan bahwa setiap tindakanku selama ini selalu berjalan lurus sesuai dengan jalan persilatan, tetapi sedikit banyak aku mempunyai nama. Singkat saja ku katakan, bahwa lebih dulu aku hendak bertemu dengan dantu kembang Tio Hanghui dan kuterimu. Titik. Tanda petik. Hai, engkau salah. Tio Hanghui itu istri cukat giyok dan anak perempuan itu juga putrinya. Apakah aku boleh bertemu? Tentu saja boleh. Kalau ibu dan anak itu tahu cukat giyok masih hidup, ah betapa girang mereka. Ucapan itu benar-benar di luar dugaan cujiang. Apakah ada sesuatu rahasia di balik peristiwa itu? Mengapa Sebun Ong mengakui bahwa Tio Hanghui dan putrinya itu adalah anak istri cukat giyok? Dan betapa cepat Sebun Ong menyanggupi untuk mempertemukannya dengan kedua ibu anak itu. Hal itu beda sekali dengan keterangan cukat giyok tempoh hari. Tetapi ketika dia terjatuh di dasar jurang, dia melihat dan menyaksikan dengan metu kepala sendiri betapa penderitaan cukat giyok saat itu. Apakah dia sampai hati akan merangkai cerita bohong? Mungkinkah itu? Menilik keadaannya, keterangan cukat giyok itu berlawanan dengan Sebun Ong. Apakah memangnya cukat giyok hendak memperalat dirinya untuk melakukan balas dendam terhadap Sebun Ong? Tetapi ah, pada saat itu bukankah dia masih seorang pemuda yang cacat dan tak berkepandaian tinggi? Mungkinkah cukat giyok hendak mengelabuhinya supaya menuntutkan balas? Tetapi di kalangan persilatan nama Sebun Ong itu sangat harum. Mungkinkah ia akan melakukan perbuatan yang sedemikian hina, membunuh sahabat dan merampas isterinya? Cujiang agak bingung. Dan akhirnya ia memutuskan, sebelum mengetahui jelas duduk perkaranya, ia tak mau turun tangan lebih dulu. Tiba-tiba ia teringat akan bungkusan hopoh, teratai, dan poh-poh, kain. Bungkusan hopoh itu berisi racun, diperuntukkan Tio Hang Hwi. Sedang bungkusan kain supaya diserahkan kepada putrinya. Kedua bungkusan itu masih disimpannya dengan baik. Nanti apabila berhadapan dengan Tio Hang Hwi, segala sesuatu tentu akan terang. Sebun Ong menghela nafas, ujarnya, sejak cukat giyok menghilang, istri dan anaknya tiada yang menjadi tiang sandaran. Aku sebagai seorang sahabat, wajib untuk memelihara mereka selama belasan tahun ini. Tetapi keterangan cukat giyok lain dengan keterangan Anda tukas cujiang. Apa katanya? Mencelakai sahabat merampas istrinya. Ah, atas dasar apakah tuduhan itu sesaat berhenti, dia melanjutkan pula, soal itu tentu terselip suatu kesalahan paham. Ku yakin cukat giyok bukan seorang yang suka menghambur fitnah. Tanda petik. Dimanakah nyonya cukat sekarang? Telah kuatur tempat yang aman untuknya, di jalan lemtai kota Gong'an. Ah, silahkan saudara mengunjunginya. Dengan begitu selesailah sudah tugasku sebagai seorang sahabat. Menilik ucapannya itu, jelas bahwa Sebun Ong itu seorang yang budiman suka menolong orang. Apakah aku tentu dapat menemukan alamat itu kata cujiang masih meragu? Tentu. Bagaimana cara mencarinya? Akanku suruh orang untuk menanti kedatangan Anda. Baik, dalam sepuluh hari lagi aku pasti akan mengunjungi rumah itu. Apakah aku boleh pergi dulu silahkan? Sebun Ong memberi hormat. Sambil memandang bayangan orang itu, timbulah keraguan dalam hati cujiang. Tetapi betapapun setiap perbuatan jayat pasti akan terbuka kedoknya. Kalau Sebun Ong itu hanya seorang kuncu, gentleman, palsu, akhirnya tentu terbuka juga belangnya. Menurut keterangan cukat geliok, Sebun Ong itu seorang manusia yang tak pantas diberi hidup. Tetapi buktinya dunia persilatan sangat menjunjung dan menghormatinya. Cujiang menarik kesimpulan manusia semacam Sebun Ong itu hanya dapat tergolong satu di antara dua. Kalau bukan seorang ksatria yang budiman tentulah seorang bajingan besar. Tiba-tiba muncul seorang lelaki yang menggendong peti obat. Orang itu memberi hormat kehadapannya, mengaturkan hormat kepada Chiang Kun. Chiang Kun adalah general. Demikian pangkat Cujiang. Kini Cujiang baru mengetahui bahwa orang yang menyaru sebagai tukang obat itu tak lain adalah salah seorang dari Sutai Kojiu atau empat jago sakti dari Istana Tai Li, yang ditugaskan untuk diam-diam mengikuti dan memberi bantuan Cujiang apabila dalam perjalanan ke Tionggoan itu mendapat kesulitan. Keempat jago sakti dari Tai Li itu sebenarnya memang telah dilatih oleh Gong Gong Chu sebagai metumete tugas. Pokoknya untuk menyelidiki jejak gerombolan Sipet Tianmo. Mereka pandai sekali dalam ilmu menyamar dan berpengalaman luas dalam dunia persilatan. Oh apakah bukan saudara Song Pikli yang tegur Cujiang setelah mengetahui siapa yang berada di depannya itu? Ah, harap Chiang Kun jangan merendah diri. Panggil saja namaku secara langsung. Ah, masakan begitu. Ada kabar? Ya. Menurut keterangan Kocun, kepala dari Partai Tianliong, kau cabang Sio Kliu itu adalah Tianmo. Iblis terakhir dari gerombolan Sipet Tianmo. Saat ini Kocun masih akan menyelidiki lagi secara cermat. Demikianlah aku mengaturkan laporan lebih dulu kepada Sao Su agar Sao Su dapat berita. Jika begitu Tian Tong kau itu didirikan oleh Sipet Tianmo Chui yang menegas. Kemungkinan besar. Baik, aku akan kembali ke dalam kota. Sejenak memandang ke arah mayat-mayat baju kuning itu berkatalah Song Pek Leng pula. Apakah Chiang Kun tahu akan asal usul korban-korban itu anak buah Partai Tian Tong kau cabang Sio Kciu benar? Dan tahukah Chiang Kun siapa pembunuhnya siapa? Lelaki tua jubah kuning emas yang barusan pergi tadi. Oh, bulim senghut sebunong yang membunuh mereka teriak cuji yang terkejut. Sengpak liang mengangguk. Ya, memang dia. Lebih dulu kawanan baju kuning ini yang membunuh belasan jago pedang gedung hitam tadi, kemudian barulah lelaki jubah kuning emas yang membunuh mereka. Oh, cuji yang mendengus. Bahwa enam murid Tian Tong kau membunuh jago-jago gedung hitam, itu memang merupakan permusuhan antara kedua partai yang sedang berebut pengaruh, tetapi mengapa sebunong membunuh murid-murid Tian Tong kau? Gedung hitam merupakan sebuah persekutuhan jahat yang mengganggu keselamatan dunia persilatan. Sungguh kebetulan sekali kalau diberantas oleh Tian Tong kau, tapi Tian Tong kau sendiri tentu juga bukan suatu perkumpulan yang baik. Mungkinlah sebunong hendak menggunakan siasat mengadu domba kedua perkumpulan jahat itu. Kerle lelaki jubah kuning emas turun tangan sungguh ganas sekali. Tak memberi kesempatan kepada korban itu untuk membalas, kata Song Pek Liyang pula. Bagaimana kalau Pek Liyang Heng melakukan suatu urusan untuk ku tanya cuji yang? Silahkan Chiang kun memberi perintah. Lelaki jubah kuning emas itu adalah tokoh bulim senghut sebunong yang terkenal. Dia telah merawat seorang wanita dan putrinya, ditempatkan di jalan Lentai, kota Gong An. Suruh hamba melakukan penyelidikan. Ya, tetapi jangan sampai mengejutkan mereka sehingga mereka dapat bersiap. Dalam sepuluh hari aku tentu datang ke sana. Baik, cuji yang meminta agar jangan menggunakan sebutan Chiang kun dan berbahasa saja sebagai orang persilatan, demi menjaga agar diri mereka jangan sampai ketahuan orang. Baik aku akan ke Syok Chiu dulu untuk berunding dengan ketiga kawanku, baru menuju ke Gong An. Cuji yang mengiakan. Tetapi menurut Chiang kun, kita menggunakan sebutan apa tanya Song Pek Liyang pula. Ku panggil kakak dan kamu berempat menyebut aku lote saja. Ada beberapa kata sandi untuk mengadakan hubungan, harap dicatat agar hubungan kita jangan sampai putus. Sebutkan, Chiang kun. Ai, jangan menyebut begitu. Oh, benar. Semua telah ku tulis di kertas. Setelah membaca harap lote merobeknya, Song Pek Liyang pun menyerahkan sehelai kertas. Kemudian dia pamit pergi. Chu Jiang pun segera melanjutkan perjalanan sambil membuka kertas dan menghafalkan sandi-sandi. Tiba di kota Sok Chiu sudah menjelang petang. Setelah semua sandi dihapalkan dia pun lalu menghancurkan kertas itu. Dia memilih sebuah rumah makan kecil yang terletak di tempat yang sepi. Setelah memberi sandi pada pintu dia lalu masuk. Dia pesan hidangan dan arak, menyuruh Jong Os pergi dan mulai makan. Dia sengaja duduk membelakangi jendela dan menghadap ke sebelah dalam agar orang jangan melihat wajahnya. Rumah makan itu sudah sering menerima tetamu-tetamu yang bertingkah aneh. Mereka tak menghiraukan mereka. Pokok mereka makan dan bayar. Berak titik tiba-tiba terdengar meja ditepuk keras oleh orang. Hai, Jong Os, lekas sediakan daging porsi besar. Ho, lapar setengah mati. Juga sepoci besar arak. Jong Os gopoh-gopoh melakukan pesanan itu diam-diam cuci yang membatin tetamu kasar itu kalau bukan jahat tentu seorang limbung. Rupanya tetamu itu tak menghiraukan apa-apa. Dia bersenandung dengan nada suaranya yang parau. Tio Bik Tik dengan tiga kali menggerung dapat meruntuhkan tiang. Bu Syong membunuh harimau besar di Kang Yang Hong. Tanda petik. Mendengar senandung yang tak keruan juntrungannya itu, tiba-tiba Chuliang teringat akan kata-kata Sandi. Ah, tetamu itu tak lain dari Ong Kian, salah seorang dari Sutai Ko Jutai Li. Rupanya dia memang sengaja melantangkan kata Sandi. Tetapi entah dia membawa berita apa saja. Tanda petik. Tetapi setelah bersenandung beberapa kata tadi, Ong Kiam pun berhenti. Tiba-tiba sebuah kertas yang telah dipulung kecil melayang ke atas meja Chujang. Ketika Chujang membukanya ternyata berisi beberapa tulisan, berbunyi. Di sebuah gedung besar kira-kira tiga li dari sini ke timur, ketua cabang memang Kiamo. Chujang cepat meremas hancur kertas itu lalu mengenakan kain kerudung muka lagi. Setelah membayar kening dia terus melangkah keluar. Ia sempat melihat pada Ong Kian yang menyamar sebagai seorang lelaki kasar tengah menggerogoti paha ayam dan minum arak. Setelah saling memberi isyarat mata, Chujang pun terus lanjutkan perjalanan. Dia menuju ke pintu kota timur, berjalan tiga li jauhnya dia melihat sebuah bangunan gedung besar, terletak di tengah hutan dan dikelilingi sawah yang tak terurus keadaannya. Bukan padi melainkan rumput dan ilalang yang tumbuh. Di luar dari hutan itu didirikan sebuah lingkaran pagar tembok, pintunya setengah terbuka tetapi tak tampak barang seorang pun juga. Chujang segera menghampiri ke pintu yang terbuat daripada papan kayu itu. Seorang lelaki tua berpakaian kuning segera muncul menyambut. Dalam sikap dan nada yang dingin dia berkata, Oh, ternyata sahabat datang juga. Chujang terkejut diam-diam ia membatin bahwa ternyata orang sudah mengadakan persiapan. Aku hendak bertemu dengan tau cu kalian sahut Chujang. Sahabat engkau mau bertemu tan cu kami? Ya, perlu. Adu pedang. Apa? Adu pedang ya? Ah, sahabat datang ke alamat yang tepat, silahkan ikut aku.